Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terhadap seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat mengaksikan Timnas Indonesia U22 vs Lebanon Garuda Muda menang 1-0 Timnas Indonesia U22 melakoni uji coba kedua melawan Lebanon di Stadion Utama Gelora Bung Karno Timnas asuhan Indra Shafri mampu mengalahkan Lebanon 1-0 Gol tunggal kemenangan Garuda Muda diciptakan Beckham Putra di menit kelima Secara keseluruhan penampilan Garuda Muda masih perlu banyak perbaikan Sassuolo vs Juventus sinyonya tua tumbang 0-1 Sassuolo vs Juventus pada laga lanjutan seri A tersaji di Mapei Stadium Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama Sassuolo yang tampil menekan bisa mencetak gol di menit ke-64 Gregory Deverell mencatatkan namanya di papan skor Usaha Juventus mencetak gol penyama kedudukan tak berbuah hasil hingga laga tuntas Sassuolo menang 1-0 Hasil ini membuat Sassuolo naik ke urutan ke-10 dengan 40 poin Sementara Juventus tertahan di beringkat ke-7 usai meraih 44 poin Roma vs Udinese pasukan Mourinho menang 3-0 Laga Roma vs Udinese dalam lanjutan Liga Italia digelar di Stadion Olimpico Tuan rumah tampil garang dan berhasil melumat tamunya Dengan gelontoran 3 gol lewat aksi Eduardo Pove di menit ke-37 Lorenzo Pellegrini di menit ke-55 Dan Tami Abraham di menit ke-90 plus 1 Berkat kemenangan ini Roma memantapkan posisinya Di peringkat ke-3 kelas men Liga Italia dengan 56 poin dari 30 pertandingan Sementara Udinese di urutan ke-12 dengan 39 poin Getafe vs Barcelona, Barca gagal menang lagi Barcelona bertandang ke markas Getafe di Coliseum Alfonso Perez Meski tampil dominan, Blaugrana kesulitan menciptakan ancaman serius Kecuali dua peluang membentur tiang di babak pertama Alhasil skor kacamata menjadi hasil akhir Barcelona pun gagal menang lagi setelah sebelumnya diredam Cirona di Camp Nou Hasil ini tak mengubah posisi Barcelona di kelas men Masih memimpin dengan 73 poin dari 29 laga 11 poin di depan Real Madrid Sementara Getafe di urutan ke-15 dengan 31 poin Atletico vs Almeria Krisman Vries Los Roji Blancos menang 2-1 Atletico Madrid menjamu Almeria di Stadio Wanda Metropolitano Tuan rumah sudah mampu unggul ketika laga baru berjalan 5 menit lewat aksi Antoine Krisman Almeria mampu menyamakan kedudukan di menit ke-37 lewat aksi Leo Baptistao 6 menit berselang, Krisman mampu membawa Atletico kembali unggul berkat brace-nya Tak ada gol tambahan di sisa laga Atletico mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1 Tambahan tiga angka membuat Atletico memepet Madrid di posisi kedua pada kelas Melaliga Sementara Almeria satu tingkat di atas zona degradasi Mereka berada di posisi ke-17 dengan 30 poin West Ham vs Arsenal Saka gagal finali, The Gunners ditahan 2-2 Arsenal bertandang ke markas West Ham United di London Stadium The Gunners sudah unggul 2 gol dalam tempo 10 menit Lewat gol Gabriel Jesus pada menit ke-7 Dan Martino Degard pada menit ke-10 Tetapi tackle ceroboh Gabriel Magelhais berujung finali untuk West Ham United Said Benrahma menentaskan peluang itu pada menit ke-33 Arsenal gantian mendapatkan finali pada menit ke-50 Tetapi eksekusi Bukayo Saka melebar Justru 4 menit berselam, West Ham menyamakan skor berkat sepakan Jared Bowen Sampai pertandingan berakhir, skor 2-2 tak berubah lagi Arsenal masih memimpin kelas main Liga Inggris Namun hanya 4 poin atas Manchester City Sedang West Ham di posisi ke-15 dengan 31 poin Nottingham Forest vs MU Setan Merah menang 2-0 naik ke posisi 3 Laga Nottingham Forest vs MU dalam lanjutan Premier League digelar di The City Ground Setan Merah unggul 1-0 di paruh pertama lewat gol Anthony Diogo Dalot kemudian menggandakan keunggulan MU pada babak kedua Anthony kali ini menjadi kreator dengan memberikan umpan kepada Dalot Berkat kemenangan ini, MU naik ke peringkat ketiga kelas main Liga Inggris dengan 59 poin Pasukan Eric Ten Hag itu menggeser Newcastle United yang mengumpulkan 56 poin Usai dikalahkan Aston Villa 0-3 Ten Hag buji Kapten Maguire solid Manchester United menang 2-0 saat bertandang ke The City Ground dalam lanjutan Liga Inggris Manager MV Eric Ten Hag memuji penampilan minim kesalahan dari para pemainnya Khususnya secara pertahanan Kerjasama para bag berjalan dengan sangat baik Sementara duet Harry Maguire dengan Victor Lindelof begitu kokoh Khusus buat Maguire, ini menjadi sebuah respon apik Usai disorot dalam hasil imbang 2-2 kontra Sevilla di Liga Eropa Ia bikin gol bunuh diri di laga tersebut Arsenal kehilangan arah Arsenal tandang ke markas West Ham di London Stadium dalam lanjutan Premier League The Gunners harus puas pulang dengan 1 poin usai ditahan imbang 2-2 Ini jadi kali kedua secara beruntun Arsenal gagal menang setelah unggul 2 gol Sebelumnya hal yang sama terjadi kepada Miriam London di kandang Liverpool Sangat mengecewakan, cara kami memulai lagi-lagi luar biasa Kami memegang kendali penuh, lalu kami kehilangan arah Ujar Arteta kepada Sky Sport Arah yang kami butuhkan adalah gol ketiga dan gol keempat Saya tidak melihatnya, kata Arteta Drama 4 gol lawan West Ham jadi rekor buruk Arsenal Laga West Ham United vs Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris berakhir imbang 2-2 The Gunners membuang keunggulan 2 gol yang membuatnya kini punya rekor baru Menurut catatan Opta, itu menandai terciptanya sebuah rekor yang tak diinginkan Arsenal Sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah Premier League Arsenal membuang keunggulan 2 gol untuk 2 kali beruntun Sebelum gagal menang atas West Ham, The Gunners juga diimbangi di markas Liverpool dengan skenario sama Mikel Arteta murka dan anggap Arsenal ceroboh Sosok yang paling dikecewakan dari hasil seri kontra West Ham adalah Mikel Arteta Arteta tidak senang atas hasil yang diraih oleh anak asuhnya di markas West Ham Pelatih asal Spanyol tersebut menilai Arsenal ceroboh Tidak hanya itu, Arteta juga marah lantaran kebobolan gol lewat penalti yang dianggapnya mengerikan Sangat mengecewakan, cara kami memulai lagi luar biasa Kami memegang kendali penuh, lalu kami harus menyalahkan diri sendiri karena kami kehilangan tujuan Kata Arteta dikutip dari Sky Sport Manajer Manchester United Eric Ten Hag samakan Anthony dengan Arjen Robben Manajer Eric Ten Hag mengatakan ancaman yang diberikan Anthony saat menciptakan gol melawan Nottingham Forest Mengingatkannya pada mantan Bintang Bermuni dan Chelsea Arjen Robben Yang terkenal akan cut inside dan mencetak gol dari tepi kotak penalti Dia sangat baik di sisi luar Saya sudah sering melihat Arjen Robben Mereka bilang dia hanya punya satu trik tapi satu trik itu sangat brilian Sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya Kata Ten Hag kepada wartawan MU selamat tak dihukum finalti meski Maguire handball Manchester United selamat tak mendapat hukuman finalti usai hari Maguire handball Maguire juga bisa diusir ke luar lapangan atas insiden handball ini Hal ini terjadi pada menit ke-19 saat kedudukan masih 0-0 Maguire kala itu berduel untuk memenangi bola atas saat menghalau sepak pojok Bola kemudian tampak mengenai tangan dari back asal Inggris ini Wasit Simon Hooper yang memimpin laga tak memberi finalti kepada Nottingham Usai insiden ini Kemutusan tersebut juga tak berubah usai Hooper melihat far Momen unik penonton panjat pohon demi saksikan Getafe vs Barcelona Pemandangan unik tersaji di stadion Colisum Alfonso Perez Minggu 15 April Beberapa penonton terlihat memanjat pohon demi menyaksikan duel Getafe vs Barcelona Momen tersebut terekam pada menit ke-32 Tiga orang pemuda terlihat berada di atas pohon Di antara dedaunan dan menonton pertandingan Uniknya lagi ketiga pemuda tersebut tampaknya bukan supporter Getafe atau Barcelona Pasalnya kedua pemuda terlihat mengenakan jersey club Liga Perancis Yanni Paris Saint-Germain dan Marseille Barca gagal menang, Safi salahkan rumput Barcelona diredam di markas Getafe Pelatih Barca Safi Hernandez menyoroti kondisi rumput di markas tim ibu kota tersebut Situasi ini membuatnya mau tak mau mensyukuri satu poin Kondisi rumputnya merugikan kami Kemarin kami berlatih dengan lapangan kering Saya sudah banyak dikritik karena komplain soal lapangan Cetusnya Semua orang melihatnya hari ini Sangat sulit bermain dalam kondisi itu Ini buruk untuk ditonton Bolannya nyangkut-nyangkut Kondisinya bahkan sulit buat Getafe sendiri Penting bahwa rumput berada dalam kondisi yang bagus Lanjutnya Sejarah Tercipta Sassuolo Lukai Ambisi Juventus Sassuolo putih kemenangan atas Juventus Menjauhkan sinyonya tua dari ambisi finish 4 besar seri A Selain itu, gol Deverell kegawang Sinyonya tua membuatnya mencetak sejarah sebagai pemain Perancis keempat Setelah David Rezeguet Dengan 123 gol Michel Platini dengan 68 gol Dan Seiril Teriawu Dengan 66 gol Yang mampu mencetak 50 gol di seri A Barter Leao AC Milan siap selamatkan karir Greenwood dari Manchester United Rumor luar biasa Panas datang dari AC Milan Dan usai kabarnya raksasa Liga Italia itu menginginkan Mason Greenwood dari Manchester United Irosoneri berharap untuk bisa mendatangkan sepenyerang Inggris pada bursa transfer musim panas 2023 nanti Dengan rela menawarkan Rafael Leao sebagai pelicin Dilaporkan oleh Relevo Dasar ketertarikan AC Milan pada Greenwood adalah rasa takut mereka tidak bisa mempertahankan Leao Sang winger Portugal saat ini belum juga meneritangani kontrak baru meski masa baktinya di San Siro akan habis pada Juni 2024 mendatang Chelsea dapatkan kandidat baru untuk calon manajer mereka Chelsea baru-baru ini digabarkan telah mendapatkan satu lagi kandidat baru untuk calon manajer baru mereka di musim panas mendatang Nama baru tersebut tidak lain adalah manajer Sporting Lisbon yaitu Ruben Amorim Dibandingkan dengan Eggleston dan Enrique sendiri memang Amorim tak sehebat kedua manajer tersebut Akan tetapi ia juga merupakan salah satu pelatih berprestasi terutama di Liga Portugal dengan raihan 3 Piala Portugal Akan tetapi berbeda dengan Enrique dan Eggleston, Amorim memang masih melatih Sporting Lisbon Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share dan juga subscribe ya See you gengs!